Intro Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Bunyikan lonceng Like And share ya Biar saya lebih bersemangat membuat video-video seperti ini Selamat datang di channel youtube saya Kali ini saya akan sharing bagaimana cara memasang mini spoiler atau mini ductile Jadi kita pasang selebar bagasi Nah, kita pas-pasin dulu ya Nah, dactyl ini memiliki double tip 3M Nah, kita pasang dulu ujungnya Supaya tidak kelebaran Jadi, lebar dactyl itu ditambah ujungnya Seharus sama dengan lebar bagasi Jadi, lebar dactyl sendiri tanpa ujung itu harus kurang dari Ya, seperti ini Ya, seperti ini Jadi pasin dia Kita potong Potong bisa dengan cutter atau ini saya pakai pisau dapur ya Karena supaya tidak beli cutter lagi ya Nah, kita pas-pasin dulu Jadi, masukkan dua buah ujung dactyl Dactyl Kanan maupun viri Ya, seperti itu Sekarang kita Supaya lebih kuat Ini tips dari saya ini Supaya lebih kuat Kita tidak bisa hanya mengandalkan Double tipnya saja Jadi, kita mesti Tambahkan Lem kastol Jadi, kita tambahkan lem kastol Di atas bagasi Supaya merekat lebih kuat Karena ini kita akan pakai untuk jangka waktu lama ya Kita isi dua baris lem kastol Kita isi dua baris Sekarang kita keringkan Kemudian Kita buka Double tip pada dactyl atau mini spoiler ini Kita rapikan Kemudian Kita buka Pelapis dactylnya Supaya Bisa memasang lem kastol Ya, jadi di atas Double tipnya Kita olesi juga lem kastol Sehingga 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 nantinya lebih kuat Gitu Ya, kita akan memasang lem kastol Kita isi lem dengan rata Yang tipis Jadi, kita Ratakan dengan Alat yang sudah tersedia pada saat membeli lem ini Oke, demikian juga Ujung-ujungnya Kita isi lem kastol juga Selanjutnya Selanjutnya Kita jemur Kurang lebih 15 menit Supaya lem kastol ini kering Setelah kering Baru kita pasang Ya, inilah Penjemuran Daripada Dactyl Yang setelah dipasang Dengan Diolesi lem kastol Nah, sudah kering Saatnya kita Pasang Nah, ini juga sudah kering Tadi Didiamkan Sekitar 15 menit Nah, sekarang kita Pasangnya harus hati-hati Supaya tidak Bengkak-bengkok Nah, kita pasang dulu Karena disini ada ujungnya Di ujung Daripada Dactyl itu Ini Harus pas Di pinggiran Tutup bagasi Nah, kita pasang Seperti itu Kita pasin dulu ya Bukan pasang ya Karena pasangnya harus dari atas Pasang duluan itu Yang panjangnya Nah, kira-kira disana Kita tandai aja Kira-kira disana Nah, kita tandai Kita ingat ya Dimana posisinya Sekitar situ ya Sekarang Ya, itu dimasukkan Seperti itu Ya Kita lepas dulu Ya, seperti itu Jadi Usahakan dia Lurus Jangan sampai bengkok Jadi, hati-hati masangnya Jangan sampai bengkok-bengkok ya Pelan-pelan aja Tepat di pinggiran Yang melengkung Jadi, lurus Mengikuti Pinggiran Bagasi Yang melengkung Jadi, kalau bagasinya Agak melengkung juga Ya, ikuti juga Daktilnya Melengkung Jadi, pokoknya Dia mengikuti pinggiran Bagasi yang Melengkung ke bawah ini Ya, kalau sudah Ini, tekan dengan keras Ya, biar Limnya Rapat Biar daktil Merekat dengan kuat Di atas Bagasi Kemudian, barulah kita pasang Ujung daktilnya Ya, rapi Nah, sekarang Sudah terpasang Ya Lumayan kan Ya, demikianlah Cara pemasangan daktil Atau menu spoiler Padang Sipikwonder Sipikwonder Sub indo by broth3rmax Sipikwonder